KBR PRIME, PODCAST FOR CURIOUS MIND Ini Leo mau ngucapin selamat hari buruh May Day 2024 Gimana pagi ini? Udah ngopi? Atau lagi OTW nih mau ikut aksi di istana bareng buruh-buruh? Nah, hari ini diperkirakan 50 ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi berencana bertolak ke istana negara dalam rangka memperingati hari buruh internasional Hal ini diungkap sama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal Aksi ini katanya sih bakal dimulai 9.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat Tapi aksi buruh ini tuh gak cuma terjadi di Jakarta Beberapa daerah lain seperti Jogja, Banda Aceh, Palembang, Bandung, Bengkulu, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia bakal melakukan aksi serupa Katanya ya ada dua isu utama nih yang jadi sorotan di May Day 2024 yaitu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan hapus outsourcing tolak upah murah Nah, di hari buruh ini kita mau soroti juga nih kondisi buruh perempuan tapi setelah jeda komen netizen berikut ini Yang pertama app TRXX Kebenaran takkan mati Akan terus ada berlipat ganda Selamat hari buruh Terkhusus kaum perempuan yang hak-haknya belum terpenuhi Jangan takut menentang keadilan Lanjut app BullXX Terima kasih telah memperjuangkan hak-hak buruh Marsina, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia Selamat hari buruh, mari lawan perbudakan modern perkuat persatuan Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan ketidakadilan Lanjut app PPXX Masih banyak persoalan buruh perempuan yang harus diperjuangkan Persoalan perlindungan hukum, jaminan kesehatan dan melahirkan serta akses yang sama dalam kepangkatan dunia kerja At WallXX Dari zaman Kongres Perempuan tahun 1928 isu-isu soal buruh perempuan sudah jadi perhatian Analisis dan praktik yang merespon isu kelas muncul dalam awal gerakan perempuan di Indonesia Lanjut at XX Nasib buruh khususnya buruh perempuan selalu jadi dilema At VXX Banyak perempuan dari kampung ditawarin kerja di kota jadi buruh dan ART Taunya disuruh jual diri Kalau mau pulang disuruh bayar ganti rugi Di kota sendirian, gak ada duit Diancem suruh bayar duit Ijazah gak ada Yang terakhir at MoveXX Jadi perempuan pekerja itu berat Tapi tidak bekerja juga sama beratnya Jika keadaan tidak memungkinkan untuk diam di rumah saja What's Trending KBR Pagi Jalan Pagi Radio paling update 29 April 2024 KBR Media Genap berusia 25 tahun KBR Media Tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia Di usia muda Menjadi media digital paling terdepan Di Indonesia Jalan Pagi KBR Prime Podcast for curious mind Enjoy What's Trending KBR Pagi Jalan Pagi Radio paling update Terkait gerakan buruh di Mayday 2024 Kita dengarkan penuturan dari Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Sunarno Perjuangan dari kaum buruh ini Dari banyaknya serikat itu Kami menilai juga ternyata Kita masih belum bisa memenangkan perjuangan gitu ya Atau memenangkan cita-cita Tentang kehidupan yang layak Bagi kaum buruh Dan rakyat kecil lainnya Tapi yang kita hadapi ini justru Kebijakan-kebijakan pemerintah kita Yang semakin buruk Tadi disampaikan oleh Bu Dewi juga Jadi Yang terakhir itu kan Munculnya Atau diterbitkannya Omnibus law Undang-undang cipta kerja Dan juga PP turunannya Itu kan sebenarnya semakin Apa Menghilangkan Atau Mengurangi Dari hak-hak Buruh Dan juga hak-hak dari rakyat yang lain Ke masyarakat kecil yang lain Dan ini Terbukti Karena Sudah diberlakukan Dan Kawan-kawan di buruh itu Sekarang ini juga Sudah banyak yang Terkena dampak buruknya Dari mulai PHK Apa Masal PHK masal Atau PHK sepihak Terus kemudian Pengurangan Jam kerja Dan no work no pay Jadi Perusahaan meliburkan Tapi buruhnya Tidak dibayar Itu sudah biasa sekarang Terutama adalah Di industri padat karya Juga adalah Pengurangan hak Pesangon buruh tadi Yang Di PHK Dengan alasan Kemarin itu ada Pandemi COVID Alasan Krisis global Teman-teman buruh itu Banyak di PHK Tapi hak pesangonnya itu Dikurangi Dan itu dilegitimasi oleh Omnibus law Cipta kerja Artinya banyak Kebijakan yang buruk itu Ternyata Itu juga belum bisa Kita hadang Artinya dari tadi Yang saya sampaikan Kawan-kawan buruh itu Masih belum bisa Memenangkan perjuangannya Ya masalahnya Tentunya banyak Jadi terjadi Fragmentasi gerakan Di konstelasi gerakan Di buruh sendiri Mungkin juga Apa ya Terpecah Terpecah belah gitu Karena mungkin ada juga Yang mendukung Omnibus law Cipta kerja gitu Dan situasi itu Tentu menyulitkan Organisasi-organisasi gerakan Nah Di beberapa waktu Atau di Di kesempatan Kita bertemu Dengan kawan-kawan Kelompok gerakan Itu kan Sebenarnya juga Merefleksikan Kelemahan-kelemahan Atau kekurangan-kekurangannya itu Ya terutama adalah Kita itu Belum terjadi Apa ya Konsolidasi Yang besar Ya penyatuan Kelompok gerakan Secara besar itu Memang belum terjadi Baik Om buruh Om tani Mahasiswa Ngelayan Pemuda Pelajar Atau kelompok Gerakan rakyat yang lain Meskipun mungkin Katakanlah mungkin Dalam menolak Omnibus law Cipta kerja itu Terjadi aksi Yang luar biasa Di berbagai daerah Tapi itu kan Masih Dapat diukur Oleh pemerintah Mungkin juga sudah Tertakar Ternyata memang Energi kita itu Belum bisa Panjang gitu Dan Kepemimpinan Dalam perlawanan Omnibus Secara nasional Juga masih minim Nah itulah mungkin Salah satu yang Menghambat Perjuangan kita Jadi kita belum bisa Memenangkan perjuangan Selama hari buruh Tidak hanya Memperjuangkan Persoalan Kesejahteraan buruh Tapi ada Isu-isu Perempuan yang dibawa Dari Aliansi Perempuan Indonesia Ajeng mengatakan Perempuan adalah Bagian dari pekerja Dimana Perempuan tidak Lepas dari Tindak eksploitasi Tapi Ajeng mengungkap Perempuan-perempuan Indonesia Tidak lelah Memperjuangkan haknya Di atas Ketidakadilan yang ada Lengkapnya Berikut penuturannya Jika bicara Kelas Pekerja Maka Perempuan bukanlah Bagian yang Terus dijalankan Perempuan adalah Bagian Dari kelas Pekerja itu sendiri Syarat dari Bagaimana Kapitalisme ini Bertahan Itu adalah syarat Bagaimana Eksploitasi itu Terus dijalankan Dan eksploitasi yang Paling sangat Digunakan oleh Kapitalisme Adalah eksploitasi Terhadap tubuh Perempuan Terhadap Perempuan itu sendiri Kalau ngomongin Eksploitasi Dan sebagai Perempuan Kalau misalnya Ngomongin Kapitalisme Eksploitasi Kapitalisme Dengan sangat Keras Mempertahankan Pemisahan Antara Kerja domestik Dan kerja publik Dimana Disitulah Perempuan berada Dan Kenapa Begitu Karena Bagaimanapun Jika Kerja domestik Dan kerja publik Itu diruntungkan Maka Itu akan Meruntungkan Arti kerja itu sendiri Selama ini Penakuan terhadap Kerja perempuan Melalui Kerja publik Itu tidak Benar-benar Terjadi Karena kerja domestiknya Itu sendiri terpisah Sebagai kerja Tak berbayar Sehingga Dampaknya Adalah Kerja-kerja Seperti pekerja rumah tangga Seperti pekerja-pekerja Garmen Atau yang Kita bilang Pekerja borongan Dan lain-lain Itu dianggap Unskilled Dianggap Bukan sebagai Pekerja yang memiliki Keahlian Khusus Sehingga Itu hanya dianggap Sebagai keahlian Biasa Yang harusnya Dibingkai oleh semua Perempuan Dibingkai Seolah itu Sebagai kewajiban Sebagai Orang yang Sebagai orang ya Perempuan itu Manusia yang Menopang Tiang Perekonomian Kenapa Saya bilang Tiang Perekonomian Ditopang oleh Perempuan Karena kerja Domestik Kerja Perawatan Itu dilakukan Perempuan Sehingga Tidak Pernah bisa Dipisahkan Bagaimana Perempuan Yang buruk Perempuan Menghasilkan Banyak Kebijakan Kebijakan Bahkan Sejarah 8 jam Kerja Tidak Pernah bisa Dilepaskan Bagian Dari Pergerakan Perempuan Itu sendiri Kalau Dilihat Dalam Rezim Sekarang Ini Bagaimana Penindasan Perempuan Karena Kayaknya Terang Benderang Bagaimana Jokowi Dan Kroco-kroconya Dan Antek-anteknya Itu Menggunakan Tubuh Perempuan Atau Mengeksploitasi Tubuh Perempuan Secara Nyata Gitu Kalau Teman-teman Melihat Bagaimana Kekerasan Kalau Menurut Cahatahunya Pernas Perempuan Kekerasan Di ranah Publik Itu Tahun 2023 Itu Ada 16.634 Itu Artinya Kalau Di ranah Publik Itu juga Terjadi Di tempat Kerja Bukan Cuma Di rumah Berarti Karena Itu ranahnya Publik Di jalan Di Tempat Kerja Dan Sayangnya Gitu Ya Kalau Dalam konvensi ILO 190 Kan Kita melihat Dia Menyebutkan Kata dunia kerja Bukan lagi Tempat kerja Yang artinya Dari jalan Sampai rumah Apapun Apapun Yang berkaitan Dengan Pekerjaan Apapun Yang berkaitan Dengan Lingkup Kerjanya Maka Disebut Sebagai Dunia Kerja Sayangnya Kalau Di Indonesia Karena Belum Ada Ratifikasi 190 Maka Kekerasan Kekerasan Di luar Dari Tempat Kerja Itu Tidak Pernah Disebut Sebagai Kekerasan Di Dunia Kerja Timbas memutus Perjanjian Pembagian Kekuasaan Antara Partai Nasional Skotlandia Dengan Partai Hijau Skotlandia Perdana Menteri Skotlandia Hamza Yusuf Menundurkan Diri Melansir Al Jazeera Yusuf Mengatakan Dirinya Tidak Sudi Menukar Prinsip-prinsip Yang Dipegangnya Dengan Kekuasaan Baginya Nilai-nilai Dan Prinsip Yang Dipegang Lebih Penting Ketimbang Melakukan Kesepakatan Dan Mempertahankan Kekuasaan Sontak Pernyataan Ini Menimbulkan Kritikan Dari Oposisi Pemerintahan Skotlandia Yang Sebelumnya Menyatakan Mosi Tidak Percaya Kepada Yusuf Boyband Asal Korea Selatan BTS Bersama Organisasi PBB Yang Fokus Keisuan UNICEF Membuat Inisiatif Kesehatan Mental Bertajuk On My Mind Inisiatif Kesehatan Ini Bagian Dari Lanjutan Kampanye Love Myself Yang Digaungkan RM Jin Suga J-Hope Jimin V Dan Jungkook Tak Hanya Sekedar Kampanye Member BTS Memang Mengusung Cinta Terhadap Dirinya Sendiri Dan Terus Menyudukan Love Myself Kepada Para Penggemarnya Di Seluruh Dunia Peluncuran Inisiatif Ini Dibarengi Ajakan Partisipasi Siapapun Orang Di Seluruh Dunia Untuk Mengirimkan Kartu Post Electronic Atau E-Postcard Ketenaran Dan Keberhasilan Sesok Taylor Swift Memang Tidak Perlu Diragukan Tak Hanya Berhasil Menggelar World Tour Kini Penyanyi Asal Amerika Serikat Berhasil Mencetak Tekor Dengan Menjual 2,61 Juta Unit Album Di Pekan Pertama Melansir Billboard Penjualan Album Teranyar Taylor Swift The Torture Fox Department TTPD Menempati Urutan Pertama Tangga Album Billboard 200 Pekan TTPD Menjadikan Taylor Sebagai Penyanyi Dengan Debut Album Terbesar Versi Billboard Namun Capaian Ini Menjadi Catatan Ke-14 Bagi Sang Penyanyi Lantaran Hampir Setiap Menelurkan Album Selalu Memuncaki Tangga Penjualan Album Terlaris Di Amerika Serikat Nah Seperti Apa Kondisi Buruh Perempuan Di Indonesia Sudahkah Mendapatkan Keadilan Yuk Kita Obrolin Bareng Buruh Perempuan Sekaligus Koordinator Dewan Buruh Nasional Kasbi Nining Elitos Mbak Aku Mau Tanya Terkait Dengan Mayday Hari Buruh Terkait Dengan Tapi Kondisi Buruh Perempuan Kalau Menurut Mbak Nining Sendiri Gimana Keadaan Atau Kondisi Buruh Perempuan Di Indonesia Sudahkah Hak-haknya Terpenuhi Atau Masih Dalam Diskriminasi Kalau Bicara tentang Hak Buruh Atau Pekerja Menibus Law Undang Undang Cipta Kerja Semakin Menjauhkan Rakyat Dari Bagaimana Tentang Persuang Kestaraan Perlindungan Peningkatan Kesejahteraan Yang ada Semakin Tidak Adanya Penurunan Terhadap Kesejahteraan Rakyat Semakin Lemahnya Perlindungan Dan Termasuk Penurunan Nilai-nilai Baik Upah Maupun Hak-hak Yang lainnya Artinya Bertempatan Satu Bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat Karena Dalamnya Ada Kasbi Dengan Berbagai Macam Organisasi Serikat Buruh Dan Kompok-kompok Organisasi Masyarakat Lainnya Akan Turun ke Jalan Menuntut Agar Cabutnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Dengan Adanya Omnibus Law Cipta Kerja Sistem Kerja Magang Terus Kemudian Sistem Kerja Magang Kontrak Alidaya Itu Membuat Buruh Perempuan Semakin Rentan Terhadap Persoalan Kekerasan Dan Lecian Seksual Dimana Kita tahu Bahwa Perlindungan Itu Semakin Jauh Kemudian Juga Kesejahteraan Semakin Rendah Artinya Kita Melihat Bahwa Negara Telah Gagal Mesejahterakan Rakyat Selain Mendorong Pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Juga Mendesah Hentikan PHK Semena-mena Hentikan Union Basic Atau Kriminalisasi Terhadap Gerakan Rakyat Pendidikan Gratis Untuk Rakyat Turunkan Harga-harga Kebutuhan Mendasa Rakyat Seperti Sembako Kayak Gitu Karena Pendapatan Rakyat Semakin Turunkan Ditekan Serendah-rendahnya Tapi kemudian Kebutuhan Rakyat Yang Kebutuhan Mendasar Ini Justru Semakin Tidak Terkendali Kan Gitu Nah Terus Kita Juga Mendesah Bagaimana Lindungi Buruh Migran Karena Kita Tahu Seringkali Mulai Dari Di Dalam Negeri Sampai Di Luar Negeri Buruh Migran Dijadikan Hanya Slogan Menambah Depisa Negara Tapi Di Sisi Lain Mereka Semakin Rentan Juga Tentang Persoalan Perlindungan Mereka Kaum Buruh Migran Oke Berarti Itu Yang Akan Dituntut Iya Di Aksi Medi Kita Menuntut Hal itu Tentang Persoalan Hak-hak Yang Mendasar Apa yang Menjadi Kepentingan Rakyat Oke Mbak Tapi Kalau Misalnya Kita Membicarakan Khusus Soal Perempuan Buruh Perempuan Apakah Isu Perempuan Di Perburuhan Ini Sudah Jadi Perhatian Mbak Ya Kalau Kita Bicara Tentang Isu Buruh Perempuan Ya Kalau Bicara Kekerasan Dan Pelecehan Tentang Persoalan Tidak Dilindungi Semuanya Adalah Terjadi Tapi Yang Banyak Yang Menjadi Korban Dieksploitasi Menjadi Korban Kekerasan Pelecehan Itu Kan Banyak Terjadi Di Buruh Perempuan Artinya Kita Belum Melihat Ada Politik Will Pemerintah Itu Keserusan Bagaimana Membuat Adanya Tentang Persoalan Perspektif Gender Kesaraan Termasuk Hak Kesehatan Reproduksi Ruang Yang Aman Bagi Para Pekerja Baik Di Kantor Kantor Maupun Di Perkebunan Bahkan Di Industri Industri Mbak Berarti Terkait Dengan Isu Perempuan Di Perburuhan Ini Mestinya Diperbaikinya Dari Mana Mbak Ya Tentu Kalau Kita Bicara Undang-Undang Ketenagak Kerjaan Memang Ada Salah Satu Pasal Di Dalam Undang-Undang Tentang Persoalan Bagaimana Memberikan Perlindungan Ruang Aman Kesehatan Keselamatan Bahkan Tentang Hakat Martabat Ya Memang Dia Tidak Implisit Tapi Rambu-rambunya Ada Nah Terus Kemudian Selain Kita Butuh Regulasi Yang Jelas Tentu Bagaimana Pencegahan Pengawasan Dan Penegakan Hukumnya Menjadi Penting Contoh Ada Hak Kesehatan Case Pro Buru Perempuan Tentang Hak Cuti Tapi Praktiknya Banyak Perusahaan Tidak Menjalankan Walaupun Ada Menjalankan Itu Ada Proses Yang Menyulitkan Kaum Buru Karena Orang Datang Hike Harus Dikrosek Harus Diperiksa Itu Kan Bentuk Plesehan Nah Hal-hal Seperti Ini Juga Terjadi Ini Kan Butuh Keserusan Mbak Berarti Apakah Di Mayday Ini Isu-isu Soal Perempuan Ini Akan Disuarakan Dan Dituntut Juga Kepada Pemerintah Tentu Makanya Tadi kan Hentikan Kekerasan Dan Pelaikian Upah Layak Nasional Gitu Supaya Kita Tahu Banyak Para Pekerja Di Indonesia Ini Adalah Pekerja Perempuan Tentu Tidak Boleh Melakukan Diskriminasi Tentang Terhadap Kenapa Kita Diskriminasi Karena Buru Perempuannya Dianggap Lajang Dia Tidak Bisa Memberikan Jaminan Terhadap Kesehatan Untuk Anak Dan Suaminya Kalaupun Sudah Berkeluarga Kalau Bagi Buru Perempuan Termasuk Menghentikan Tindakan Diskriminasi Mbak Yang terakhir Mungkin Ada gak Pesan Atau Harapan Yang Dibawa Buru Pada Saat Mayday Ini Mungkin Kepada Pemerintah Atau Pengusaha Gitu Supaya Mungkin Ada Indikator Untuk Indonesia Emas 2024 Supaya Buruhnya Lebih Sejahtera Atau Seperti Apa Mbak Harapannya Ya Harapan Kita Tentang Persoan Menjamin Kemakmuran Kesejahteraan Kecerdasan Bagi bangsa Itu kan Menjadi Penting Itu Landasan Yang Tidak Bisa Lagi Kita Tawarkan Tentang Persoan Bagaimana Perlindungan Hidup Yang Layak Pekerjaan Yang Layak Itu Harus Dihujudkan Ketika Kita Berharap 2025 Atau 1945 Kita Menjadi Generasi Emas Generasi Emas Itu Bisa Diwujudkan Ketika Pendidikan Yang Kemudian Semua Anak Bangsa Bisa Menjangkau Dan Menikmatinya Tapi Kalau Masih Banyak Anak-anak Indonesia Tidak Bisa Menjangkau Pendidikan Tidak Bisa Menikmati Bagaimana Tentang Persoan Untuk Pekerjaan Dan Penghidupan Layak Hal Itu Akan Menjadi Hanya Sebuah Teori Semata Gitu Nah Kami Ingin Bagaimana Pemimpin Di Negeri Ini Harus Mengedepankan Kepentingan Rakyat Dan Bangsanya Bukan Hanya Menyelamatkan Kepentingan Segelintir Orang Untuk Menguasai Sumber Daya Alam Dan Mengeksploitasi Sumber Daya Manusia Kita Kan Oke Baik Mbak Dini Terima kasih Banyak Mbak Sehat Selalu Iya Sama Sama What's Trending KPR Pagi Jalan Pagi Radio Paling Update What's Up Indonesia What's Up Indonesia dimulai dari Yogyakarta Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta melaporkan penjabat wali kota Yogyakarta Singgira Harjo ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Singgir dinilai melakukan politik partisan ketika masih menjabat sebagai penjabat dengan status aparatur sipil negara ASN Koordinator Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta Tri Wahyu mengatakan Singgira Harjo diduga melakukan kegiatan politik praktis dan bersikap partisan untuk kepentingan pilkada 2024 Tri Wahyu mengatakan PJ wali kota Yogyakarta memajang foto diri di berbagai iklan layanan masyarakat dan poster dengan anggaran dari daerah Atas tindakannya itu, Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Singgira Harjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPKRI, dan Ombudsman DIY Koalisi mendesak Mendagri Tito Karnavian mencopot Singgira Harjo dari jabatan PLT Selanjutnya ke Sumatra Balai pelaksana penyediaan perumahan BP2P Sumatra I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengeluarkan program klinik rumah swadaya atau KRS Program ini menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perumahan Kepala Balai P2P Sumatra I, Teku Faisal Riza mengatakan program KRS akan memberikan layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah mereka KRS juga memberikan layanan pendampingan perencanaan rumah, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, serta pemeliharaan dan pemanfaatan rumah Kata Teku Faisal, program ini ditargetkan mampu mendorong masyarakat memiliki rumah layak huni dengan biaya terjangkau Terakhir, Mampir Bali Bisnis Insider baru saja mengeluarkan daftar 50 kajaiban alam terindah di dunia Daftar ini dibuat untuk menunjukkan tempat-tempat mengagumkan di belahan bumi Dan salah satu yang masuk ke daftar 50 kajaiban alam terindah di dunia adalah Terasawa Tegalalang Gianyar di Bali Terasawa Tegalalang dianggap memiliki sawah bertingkat yang menawan Bukan hanya pemandangan yang mempesona, Terasawa Tegalalang dianggap mampu menggambarkan keharmonisan manusia dengan alam serta kearifan lokal di Bali Demikian Whatsapp Indonesia hari ini What's Trending KPR Pagi Jalan Pagi Radio Paling Update Jalan Pagi Radio